Pemerintah kota Lokseumawe turut berkontribusi memeriahkan pekan kebudayaan Aceh di kota Banda Aceh melalui anjungan yang menampilkan beragam jenis rempah kering dan basah. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat sejumlah alat-alat dapur tempo dulu yang digunakan untuk mengolah rempah-rempah. Pemerintah kota Lokseumawe ikut serta menghadirkan beragam jenis rempah-rempah dalam momen pekan kebudayaan Aceh, Minggu 5 November. Melalui kegiatan ini, pemerintah kota Lokseumawe ingin menyegarkan ingatan masyarakat bahwa kota Lokseumawe merupakan salah satu jalur rempah yang memberikan dampak ekonomi besar bagi wilayah Nusantara. Selain menampilkan beragam jenis rempah kering dan basah, pada anjungan Lokseumawe juga dipamerkan berbagai alat tradisional yang digunakan untuk mengolah rempah-rempah, seperti alat-alat dapur yang kini jarang digunakan oleh masyarakat. Lokseumawe itu sudah merintis jalur rempah itu sejak dikenalnya rempah itu di Nusantara. Catatan di beberapa ahli katanya bahkan itu abad ke-7 itu, itu sebenarnya itu pelabuhan yang ada di Lokseumawe itu sudah ramai dengan perdana rempah-rempah. Agenda pekan kebudayaan Aceh ke-8 ini mengusung tema Rempahkan Bumi, Pulihkan Dunia. Acara ini diselenggarakan selama 9 hari di Taman Sultana Safiatuddin Banda Aceh mulai 4 hingga 12 November 2023. Dari kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Tri Fani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Cuma satu-satunya yang berani kan masuk kan.